Bulan suci Ramadan merupakan salah satu momen yang selalu disambut dengan penuh sukacita. Selain dapat lebih fokus beribadah, satu hal yang paling ditunggu-tunggu di bulan ini yakni berburu menu takjil. Takjil adalah makanan ataupun minuman yang sangat khas di bulan puasa. Makanan atau minuman ini memiliki rasa yang cenderung manis. Indonesia rupanya memiliki beberapa kuliner unik khas dari berbagai daerah yang hanya muncul saat bulan puasa saja. Hal ini menjadikannya sangat khas dan diburu oleh banyak orang. Bahkan, seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut kini sudah menjadi sebuah tradisi tersendiri. Apa sajakah makanan dan minuman takjil yang ada di Indonesia? Berikut fakta unik dunia telah rangkum dari berbagai sumber. Bagi yang belum subscribe channel ini, langsung saja subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari fakta unik dunia lainnya. 1. Bubur Kampiun Kuliner unik khas daerah di Indonesia yang pertama adalah bubur kampiun yang berasal dari Minangkabau. Bubur kampiun atau biasa juga disebut bubur campur ini memang mempunyai isian yang lengkap. Bubur bercita rasa manis tersebut terdiri dari bubur sum-sum, kolak ubi, pisang, candil, bubur delima dan ketan hitam. Rasa manisnya yang khas membuat bubur kampiun disukai banyak orang, bukan hanya orang Minangkabau saja, namun juga para pelancong yang sedang berkunjung ke Minangkabau. 2. Jongkong Kuliner unik khas daerah di Indonesia yang selanjutnya adalah jongkong yang berasal dari Lampung. Menu takjil jongkong ini sebenarnya mirip dengan bubur sum-sum. Jongkong mempunyai rasa manis dan gurih campuran antara rasa santan dan gula merah. Bubur jongkong merupakan kuliner warisan Tionghoa, yang jadi menu favorit selama bulan puasa. 3. Ketan Bintul Menu khas yang selalu hadir saat buka puasa di daerah Serang, Banten adalah ketan bintul. Ketan bertabur serundeng dan kuah rendang daging sapi ini jadi menu buka puasa yang wajib ada. Rasa gurih, manis, dan sedikit pedas ini memang cocok untuk dijadikan menu buka puasa saat ramadhan tiba. 4. Kicak Kuliner unik khas daerah di Indonesia yang selanjutnya adalah kicak yang berasal dari kota Yogyakarta. Makanan khas ini populer selama bulan Ramadan dan biasa dijajakan di daerah kauman. Kicak terbuat dari beras ketan yang dibentuk mirip gemblong. Kicak terbuat dari nasi ketan yang ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan gula, parutan kelapa, santan, daun pandan, serta potongan buah nangka sebagai pelengkap. Rasa manis dan wanginya itu memang bisa menggugah selera setelah berpuasa satu hari penuh. 5. Asida Kuliner unik khas daerah di Indonesia yang selanjutnya adalah asida yang berasal dari Maluku. Makanan khas yang ada di bulan Ramadan ini punya cita rasa manis, mirip dengan rasa dodol. Asida terbuat dari terpung terigu, gula merah, mentega yang dicairkan, dan bubuk kayu manis serta kapulaga. Rasa manis burihnya ini memang cocok jadi menu buka puasa. 6. Lepat Gayo Kuliner unik khas daerah di Indonesia yang selanjutnya adalah Lepat Gayo yang berasal dari Banda Aceh. Lepat Gayo sendiri ini sama seperti kue lepat pada umumnya yang terbuat dari tepung beras ketan, gula aren, dan kelapa parut. Satu hal yang unik, Lepat Gayo ini tidak mudah busuk dan bisa disimpan beberapa bulan. 7. Sate Susu Kuliner unik khas daerah di Indonesia yang selanjutnya adalah sate susu yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Di Bali sate susu selalu jadi makanan yang dinantikan selama bulan puasa. Sebenarnya sate susu ini terbuat dari bagian susu sapi, yaitu kantong susu sapi atau puting payudara sapi yang diiris kecil-kecil, kemudian direbus dan dibumbui rempah-rempah lalu dibakar di atas arang. Saat disantap, sate susu akan dihidankan dengan bumbu khas Bali yaitu plecing. Biasanya penjual sate susu ini akan banyak ditemui di pasar-pasar kaget, penjajah makanan buka puasa. 8. Mi Glosor Kuliner unik khas daerah di Indonesia yang selanjutnya adalah Mi Glosor yang berasal dari Bogor. Mi Glosor ini terbuat dari Mi Kuning yang terbuat dari adonan tepung kanji atau aci, yang dicampur kunyit dan dimasak bersama kol yang dipotong kecil-kecil. Mi ini disajikan dengan sambal kacang yang rasanya pedas. Mi Glosor ini biasanya dimakan bersama gorengan seperti bakuan atau tempe. 9. Bongko Kopior Kuliner unik khas daerah di Indonesia yang selanjutnya adalah Bongko Kopior yang berasal dari Kota Gresik, Jawa Timur. Tampilan kue tradisional ini berbeda dari kue-kue lainnya. Bongko Kopior terlihat lebih meriah karena isinya yang lengkap. Biasanya Bongko Kopior terdiri dari tepung terigu, daging kelapa muda, pisang, nangka, dan roti tawar. 10. Pakat Kuliner unik khas daerah di Indonesia yang selanjutnya adalah pakat yang berasal dari Kota Medan. Pakat adalah kuliner tradisi khas masyarakat Tapanuli. Makanan ini berasal dari rotan muda yang dibakar dan dibumbui dengan santan. Rotan-rotan muda ini biasanya dijadikan menu takjil sebelum menyantap makanan berat setelah berpuasa. Itu tadi beberapa kuliner unik khas daerah di Indonesia yang hanya ada saat Ramadan tiba. Dari beberapa menu buka puasa tersebut mana yang sudah Sobat Fakta cicipi dan menjadi favorit Sobat Fakta. Demikian Fakta Unik Dunia kali ini. Sampai berjumpa di Fakta Unik Dunia lainnya.